Sudah Pak Jokowi, cukup. Kita sudah tidak bisa dibohongi Anda lagi. Maaf ya Pak Jokowi, dengan perilaku Anda yang sekarang ini, saya tidak melihat kadar kenegarawanan Anda. Perilaku-perilaku negatif yang menempel di Raja Jawa yang dimaksud, sudah terwakili oleh yang namanya Jokowi. Seperti apa sih gambaran Raja Jawa yang jelek? Menurut Bahlil ya Jokowi. Tapi kalau perilakunya kayak gini, ya ini kayak bukan presiden yang saya pilih ini. Mas Gibran, sampian itu calon wakil presiden. Bukan anak-anak kembali yang seringan gitu. Bukan. Harus konsisten dong. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasanya, netizen. Ini sahabat kita semua, senior kita, Bung Eros Jarot. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Netizen, Mas Eros Jarot ini budayawan ya, penulis dan pencipta lagu. Seniman lah. Mas Eros sehat? Alhamdulillah. Mas Eros ini kan menarik ya kalau kita lihat fenomena sekarang. Biasanya seorang pemimpin atau kepala negara atau presiden, semakin mendekati akhir jabatannya, orang semakin menaruh harapan kepada yang bersangkutan. Tapi ini agak beda nih. Semakin mau berakhir masa jabatannya, kok orang masih menyuarakan mundur, turunkan Jokowi, Adili Jokowi. Padahal kan seharusnya kalau sudah mau dekat-dekat sudah nggak ada suara itu. Ini semakin bergemuruh dan semakin membesar. Ini gejala apa nih Mas Eros Jarot? Pertama gini ya, dulu Mas selalu bilang, wah ini suara-suara orang yang sirik aja, yang nggak suka. Tapi begitu ada guru besar, ada agamawan, ada student, ada ibu-ibu, orang biasa menyuarakan hal yang sama, pasti ada sesuatu kan? Artinya kan rakyat itu juga tidak bodoh lah ya. Dia tahu cara bagaimana menghormati seorang. Orang yang satu tuh kena sopan kok ya. Sopan ya? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin minta seorang yang betul-betul ya dijadikan harapan dan tumpuan harapan. Iya. Diminta seperti itu. Nah artinya kalau sekarang ini sudah realita loh ya. Oke. Pak Jokowi ternyata sudah pada titik dimana sejumlah masyarakat potensial. Saya bilang potensial. Karena yang tidak potensial kan bisa disihir tuh ya. Oke. Seolah-olah dia gimana. Tapi ternyata sepertinya kok rakyat sudah mulai ya. Berani mengatakan, sudah Pak Jokowi cukup. Oke. Kita sudah tidak bisa dibohongi Anda lagi. Itu kira-kira gitu ya. Yang saya tangkap. Kalau suara saya sendiri kan nggak penting lah. Tapi suara yang begitu. Mas Seiros ini merendah. Bukan. Begitu banyak yang mengatakan itu. Oke. Dan semua kalau saya pelajar itu nadanya sama. Nada sama. Kalau bahasa jawabannya. Sorry sir, I don't trust you anymore. Itu. Mantap. Kira-kira begitu. Jadi pasti ada sesuatu yang nggak beres. Berarti ada gejolak ya di dalam hati. Tidak mungkin. Kalau supamanya ya. Oke. Contohnya nih. Oke. Andai kata tidak ada keinginan tiga kali. Anaknya tidak dipaksakan seperti yang harus. Jadi wapres. Bertakta. Bertakta. Oh bertakta. Kemudian juga mantunya. Kemudian anaknya juga yang masih. Juga masih perlu banyak belajar. Dipaksakan juga maju. Mungkin ya. Nggak sah tuh orang-orang ngomong begitu. Nah sekarang ini tentang merah semua ini. Jadi ya emang sudah saatnya. Saya rasa. Saya juga bertanya sama ibu-ibu. Ya kenapa ibu berani. Saya takut apa pak. Saya bukan maling kok. Yang maling kan mereka. Waduh kan udah kasar ini. Oke. Dia bilang. Jangan kasar lah bu. Ini kan tuh presiden kita. Ya presiden begitu kok kayak gitu lah. Yang diharapkan oleh rakyat. Presiden itu memberi contoh. Teladan ya. Iya. Teladan. Oke. Bukan meneladani yang tidak-tidak. Jadi kalau omongannya itu. Kan menjadi satu kan. Yang namanya sabdo padditoratu gitu. Terus udah. Tak. Itu harus jadi. Jangan ngomongnya A. Disaunya B. Nanti diisaunya B nggak jadi C. Oke. Kan nggak rakyat bingung. Terus orang aja sekarang kalau saya sudah punya keyakinan bahwa orang yang mempunyai akal sehat. Oke. Budi pekerti sehat. Dan pria sehat sehat. Pasti menganggap Pak Jokowi dalam keadaan yang tidak sehat. Ya. Tidak sehat itu bukan fisik ya. Lebih pada batin, pemikiran, dan perilaku. Mental ya. Mental. Jadi memang ini sudah parah. Jadi kalau omongannya mereka minta seperti yang tadi begitu. Minta turun, minta diadili. Ya menurut saya itu satu hal yang itulah realita suara rakyat yang murni ya. Murni ya, jenuin. Yang jenuin. Karena mereka yang nggak bisa dibayar. Orang yang ngomong itu nggak bisa dibayar. Oke. Tapi kalau yang para pemuja-pemuja itu. Itu kan ya sudahlah. Memang dibuat sebegian rupa. Cukong-cukongnya di belakang juga menyiapkan dana untuk supaya bagaimana rakyat harus mengatakan hidup ini ya. Dicontoh-contoh aja. Rakyat juga nggak bisa dibohongin ya. Begitu paus naik apa? Avanza. Dia ikut-ikut naik Avanza. Itu kan bagaimana ya? Jangan menganggap rakyat terlalu bodoh lagi. Jadi kesederhanaan itu bukan pameran kesederhanaan. Oh bukan pameran kesederhanaan ya? Bukan, tapi sikap ya. Dan tindak dan perilaku keteladanan orang dalam konteks bagaimana kesederhanaan itu diwujudkan dalam tingkah laku dan perilaku sehari-hari. Oke. Bukan pikirannya. Bukan pikirannya. Oke menarik nih. Saya mau garis bawah ini kesederhanaan. Mas Eros. Apakah yang dipertontonkan anak Jokowi ini, Kaisan, dan lain-lainnya yang memamerkan hedonisme ya? Private jet yang mahal, makan roti yang mahal. Pokoknya memamerkan lah. Barang-barang yang mahal. Ini kan hedonis ya. Tidak lagi menampakkan kesederhanaan seperti yang tadi. Ya kalau kata hedonis mungkin banyak yang. Mungkin aja berapa orang tidak. Apa sih hedonis? Oke oke oke. Saya ralat. Gini aja lah. Layak nggak seperti itu kita aja. Sementara di sisi lain. Selain kita sering denger. Oke. Ibu-ibu nih untuk beli beras satu hari itu aja. Susah? Sudah susah. Mungkin hanya memerlukan 25 ribu gitu ya. Apa 20 ribu. Ini satu kursus kat konon ya. 400 ribu ya. Ya roti. Itu kan satu penghinaan terhadap kemiskinan. Oke. Dan penghinaan terhadap dirinya. Bahwa dirinya tidak sensitif. Oke. Maaf untuk harus dikatakan pakai istilahnya Rocky Gerung aja ya. Bodoh gitu. Dungu gitu ya. Jadi kan ini kan satu pameran kebodohan. Dari satu keluarga terhormat. Kadang menyedihkan. Oke. Saya sih waktu orang-orang mengomentari itu saya sedih aja. Oke. Apapun namanya. Ini kan anak presiden. Ya sedih lah. Masa bangsa saya kok serendah ini. Hmm. Makanya IQ yang katanya 78 rata-rata. IQ ya. Itu kan satu konteks yang harus kita hubungkan dengan apa? Kualitas kebudayaan manusia Indonesia. Oke. Jadi kualitas kita sebagai manusia Indonesia itu ya segitulah kira-kira takarannya. Nah yang sekarang ini pada hebat-hebat itu kan cuma 0,1 persen. Saya lebih keredhakan lagi ya. Saya udah hitung nih. 0,001 ya. Ya seribuan. Oke. Nanti kalau 0,0001 nah itulah yang pada Majeng waktu Paus Paulus datang tuh ya wah mereka di depan IKN. Nah itulah yang 0,0001. Jadi jangan dibilang Cina dong ya. Oke. Jangan rasnya dong ya. Oke. Karena banyak kok teman-teman Chinese saya yang baik ya. Oligark ya. Iya. Ini yang harus dipahami bahwa sebetulnya apakah layak ya. Mereka pernah ditonjolkan bagaimana sensitivitas seorang negara wan. Oke. Kalau saya harus katakan ya maaf ya Pak Jokowi. dengan perilaku Anda yang sekarang ini saya tidak melihat kadar kedagarawanan Anda ya. Bahkan 10% aja disesangsi kalau begini caranya. Karena semuanya sifatnya ya ada rambu-rambu yang dilanggar sehingga peradaban yang diharapkan itu bukan peradaban. Jadi menuju ke alam perbiadaban dalam konteks ya pemahaman bernegara dan berbangsa. Jadi kita kan jangan sekarang nih. Perbiadaban ya. Produk yang menarik kan kita harus kehidupan berkonstitusi. Ini negara hukum. Oke yang berkonstitusi maksudnya tuh negara yang bampu bisa memproduksi yang namanya politik sprindik. Apa itu? Iya ya. Politik sprindik ya. Karena ini negara kekuasaan akhirnya kan. Bahwa kayak kasihan ini loh Pak Jokowi. Kasihan ini lah rakyat ini. Rakyat ini perlu kepastian. Kalau memang Mas Gibrani contohnya ya. Sampean juga lah Pak Jokowi ya. Kalau memang ijasa sampean itu yang katanya disangsikan. Mbok sampean maju. Berlihatkan yang asli? Iya. Berlihatkan yang asli. Sampean yang nuntut. Jangan yang lain dong ya. Nuntut ayo yang aslinya mana. Karena saya lihat ya. Saya juga gak suka presiden saya di gitu kan ya. Ini kan apapun angin presiden kita. Tapi kalau berlakunya kayak gini ya. Ya ini kayak bukan presiden yang saya pilih nih. Siapa orang ini? Karena gitu kenapa? Kalau masalah ijasa saja. Saya gak punya ijasa. Saya gak malu ngapain? Orang bukan saja. Emang kenapa? Lalu katanya kan dia pake. Sampai dibahas dia. Dia pake kacamata. Padahal gak pernah pake kacamata. Di ijasanya ya? Jadi ini. Coba dong Pak. Ini perlu kepastian. Rakyat itu perlu kepastian. Iya. Saya gak benci sama Anda. Apa alasan saya benci sama Anda? Saya ingin bantu Anda supaya rakyat itu tidak macim cacimaki Anda. Mas Jokowi, Mbok Sampian itu loh ya. Apa susahnya sih klarifikasi yang sesungguhnya? Iya tau? Buktikan yang gak yang pada ngomong ngaco. Yang kedua, Mas Gibran. Kalau memang Sampian itu sekolahnya gitu ya. Iya. Iya diklarifikasi kalau gak yang itu fitnah-fitnah laporkan dong Mas Gibran. Laporkan ini bahaya. Saya gak mau. Kalau seorang calon wakil presiden katanya ketangkep apa itu? Dia apa menggunakan... Oh narkoba. Jangan dong. Kalau memang gak bener itu harus diklarifikasi. Polisi juga harus terbuka ya. Oke. Untuk supaya jelas. Kalau sekarang ini orang jadi bisa aja. Menduga-duga? Menduga-duga jangan di fitnah dong. Saya juga gak mau Mas Gibran di fitnah ya. Mas Gibran ya. Kalau Sampian gak salah jangan. Tapi kalau Sampian diem. Jangan-jangan bener nih. Kan gitu. Juga sewaktu sekolah di Singapur. Singapur. Salih. Apa bener itu? Sekolahnya. Kalau gak, ayo dong. Berikan jalan keluar ya. Supaya teriakini orang-orang bahwa Anda benar. Nah kalau sekarang ini, maaf saja. Kok rakyat lebih percaya sama yang justru yang menuduh. Yang bener. Karena bisa membuktikan semuanya. Oke. Nah gitu loh. Jadi maksud saya. Ayo kita bantu Mas Gibran ini. Untuk supaya. Jangan ada yang menolak untuk dilantik gitu kan ya. Dengan cara. Ayo dong tampil. Yang benar. Tapi kalau Anda sampai tanggal hampir 20 Oktober. Tidak tampil. Rasanya kok gak layak gitu ya. Gak layak dilantik? Gak layak. Gak layak dinobatkan. Oke. Kenapa? Karena memang secara dalam konteks. Kan bicara budaya nih. Budaya nih ya. Jadi moral standingnya aja udah gak jelas. Hmm. Masa negara yang begini berbudaya ya. Oke. Harus menghadirkan seorang muapres. Yang moral standingnya gak jelas. Oke. Dan juga perilaku kesehariannya sebagai harusnya negarawan. Iya. Kok menjadi maaf aja melakukan kebohongan publik yang luar biasa. Makanya saya akan menghargai. Saya ini yang belain Mas Gibran loh ya. Ayo Mas Gibran tampil. Ayo. Bilang buktikan bahwa Anda gak bener itu semua. Tangkepin tuh yang pada mitnah itu ya. Oke. Tapi kalau Anda diem aja udah nanya. Ya tanyain yang ini. Tanyain itu. Mas Gibran. Sampian itu calon wakil presiden. Bukan anak-anak kembali yang seringan gitu. Bukan. Ya. Harus konsisten dong. Iya. Ya kalau enggak ya terpaksa ya. Saya juga bisa dipengerti. Kalau orang-orang pengennya dia gak dilantik. Ya biar Mas Bubu aja sendirian gitu ya. Oke. Jadi harus juga dipahami. Oke. Mas Gibran. Sampian harus paham ini. Kalau enggak yang lebih bagus ya. Bilang aja secara gentleman. Ya saya gak pantas. Saya mundur kan lebih bagus ya. Oh. Jadi itu. Itu saya sebagai kakak nih ya. Menasihatnya seorang adik dalam konteks umur. Iya. Kenapa? Pak Demel. Ya sudah memang gitu. Saya sudah mundur aja deh. Oke. Untuk demi Indonesia. Itu baru. Mas Heros. Ada yang menariknya tadi. Yang Mas Heros sampaikan kan. Kualitas kebudayaan. Iya. Apakah kalau kita melihat perilaku. Perilaku ya. Kita bicara tentang perilaku yang dipraktekkan nih. Yang dilakoni Jokowi. Sebagai presiden. Apakah itu bisa dikategorikan. Kualitas kebudayaan dia. Itu sebenarnya tidak layak. Sebetulnya Anda bertanya itu sudah satu jawaban. Pertanyaan Anda itu sudah jawaban. Iya. Gimana tuh Mas Heros. Karena apa? Kenapa Anda memformulasikan jawaban. Oke. Karena yang kita saksikan sehari-hari. Sudah demikian. Makanya Anda kan cuma merumuskan pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu sudah mengandung jawaban. Sebetulnya. Iya. Memang apa ya. Gini deh. Iya. Sederhana. Ini ada orang yang jalannya kurang ini ya. Kurang lancar. Kurang lancar. Oke. Bincang lah. Oke. Orang mengatakan. Bagaimana saudara? Dia lurus tau jalannya. Orang lihat-lihat ini. Lurus. Nah ini siapa yang ngomong gini. Pakai pembohong kan. Iya. Ketika rakyat seluruhnya. Oke. Seluruh aparat kita. Bahkan para ketua partai pun. Iya. Sampai begini. Kira-kira kalau nilai dalam konteks kualitas bagi manusia yang berbudaya. Berbudaya ya. Berapa tuh nilainya. Kan angka empat aja susah ya. Mungkin cuma tiga. Kan orang yang bisa berbohong tanpa merasa bahwa itu kebohongan. Oke. Apa ini? Jadi kalau dikasih nilai tiga ya. Nilai kualitas kebudayaannya. Kalau cara-cara yang dilakukan. Contohnya gini. Makanya kalau nggak benar jawab dong. Menginjak konstitusi contohnya misalnya. Contohnya kira-kira masalah seperindik. Seperindik. Yang mau maju. Wah dikasih lihat seperindik. Betul nggak nih si siapa Pak Men Sesnek tuh ya. Kan banyak sebut-sebut. Ayo ngomong dong Mas Pratek. Aku rak kancamu gitu ya. Oke. Aku rak temanmu. Nah bantulah. Supaya berani mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu gitu ya. Supaya nanti adakanlah pengadilan. Daripada kita dengar sekarang ada pengadilan rakyat lah gitu ya. In absensia. Ini kan satu-satu gejala yang nanti akan melahirkan street justice. Dan itu lebih bahaya ya kan. Bisa terjadi kayak di Bangladesh. Nah makanya. Oke. Oh iya cinta Indonesia gitu ya. Nah. DOS atau mereka. Kalau negara-negara harus berpikir kan. Oke. Kedepan jauh. Oke. Bukan besok aja gitu ya. Makanya kita juga sebagai bangsa Indonesia ini tolonglah ya. Jangan sampai benci lah. Jangan. Kita tidak benci nggak Pak Jokowi nggak benci. Kita cuma koreksi. Bukan hanya koreksi. Oke. Apa itu? Kita harus menegakkan hukum. Oh menegakkan. Kan saya hanya seorang yang mencoba mematuhi apa yang dimanatkan undang-undang terhadap diri saya sebagai warga negara. Oke. Di mata hukum semuanya. Sama. Sama. Termasuk presiden. Nggak ada tuh. Equality before the law ya. Iya. Oke. Jadi kan nggak ada yang namanya kecuali presiden nggak ada. Nggak ada. Sehingga pertanggung jawab ini saya rasa kan bukan berhenti di 20 Oktober loh ya. Wah menarik nih. Nggak dong. Nggak boleh dong ya. Kan sekarang. Jadi jadul loh Mas Rasa. Saya teruskan. Berarti pertanggung jawaban hukum presiden Jokowi dan keluarga tidak berhenti di 20 Oktober ketika dia sudah berhenti jadi presiden. Itu hanya berhenti jabatannya kan. Jabatannya aja. Tapi pertanggung jawaban secara hukum kalau memang ada. Oke. Itu tetap bisa ya. Iya. Bukan harus bisa. Harus. Harus. Kenapa? Supaya betul-betul tidak terulang lagi di kemudian hari. Oke. Ya. Memaafkan. Kita maafkan lah semuanya. Iya tak. Tapi harus ada pertanggung jawaban dulu. Saya maafkan kalau ada salahnya. Oke. Saya maafkan. Secara pribadi. Tapi pertanggung jawaban hukum itu pengadil yang bisa memaafkan bukan saya. Oke. Jadi konteksnya secara kemanusiaan Mas Eros mau katakan bahwa kalau ada permintaan maaf dari presidennya. Jokowi kan kemarin dia minta maaf tuh. Oh saya. Maafkan. Baru dia ngomong semenit saya udah maafkan sepuluh kali itu. Udah. Tapi pertanggung jawaban hukum beda. Itu beda. Oh. Seorang saya memaafkan berarti saya nggak ngerti hukum. Betul kan. Saya takutnya kalau saya katakan ya Pak Jokowi saya sudah maafkan. Ya maafkan pribadi. Kalau secara hukum emang Eros Jarot kamu siapa sih kan gitu ya. Kan ada institusi yang mempertanggung jawaban itu. Sehingga menurut saya nggak usah takut-takut lah ya. Kayak untungnya saya kan disipir diri ngapain ya. Saya nggak pernah ngapain-ngapain. Jadi saya sih ngomong apa adanya ya. Maksud saya surat Indonesia saya minta berani lah berbicara. Tapi jangan dengan ada kebencian. Itu nggak penting gitu. Oke. Ini udah jelas kok. Kita tidak benci cuma tidak suka. Obeda ya. Tidak suka dan sangat menentang. Jadi tidak benci Pak Jokowi tapi tidak suka ya. Ya tidak suka. Kenapa? Ada hal-hal yang memang contohnya gini ya. Saya juga lagi pikir nih. Tinggal 5 minggu ngapain ya ganti. Ganti apa? Ganti menteri gitu ya. Ya ini kan menarik nih. Kebijakannya semakin agak susah. Dipahami gitu ya. Dipahami. Apakah misalnya tadi Mas Eros bilang kok lagi berapa minggu kok ganti menteri ya. Itu kira-kira kenapa sih Mas Eros. Saya coba menganalisa sendiri. Mungkin saya bisa salah. Apakah ini termasuk yang seperti tadi Mas Eros katakan. Kualitas kebudayanya memang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Oke. Bukan hanya itu aja ya. Oke. Oke kita sedikit ini ya. Oke. Jadi kan karena saya ini kan tukang ngayal. Tukang. Mas Eros ini budayawan. Jadi oh jangan-jangan nih katanya ada PKB tandingan gitu ya. Ini kok lauli diganti gitu kan. Nanti ada PKB tandingan. Terus kok dipersiapkan gitu ya. Kan mungkin. Jadi ada PKB yang dipersiapkan Pak Jokowi kira-kira seperti itu. Saya. Dugaan. Bukan hanya dugaan. Analisa politik di bawah dugaan. Oh analisa oke. Kalau nggak ya ngapain gitu ya. Kenapa kok. Kok justru kok malah sekjennya NU gitu yang di inikah. Kan Jokowi kalau si Saif kan anak baik aja itu ya toh. Jadi juga kalau anak baik itu biasanya taat. Kalau disuruh apa aja mau ya. Ya bukan saya bilang nggak bilang gitu ya. Tapi artinya ini kan sebuah desain yang mungkin saja si Mohamin kan sebagainya digoyang nih. Kalau nanti juga pasukannya ada menterinya di situ gitu kan. Kan secara kedudukan politik yang lebih kuat. Oh oke oke. Dan juga nanti menghadapi defukam juga sudah kuat. Gampang SK nya keluar. Nah makanya saya bilang tolong ini kan pergunjingan di antara para manusia berkepala politik pengetahuan. Oke. Pengetahuan politik. Nggak bisa nggak kecuali melihat itu. Ya kan. Jadi kan mengenalisi apa lagi gitu loh ya. Contohnya satu apa sih konsep apa yang sudah disuguhkan oleh Mas Saiful untuk menurut kejabatan itu. Kan pertanyaan ya. Jawabatan Menteri Sosial ya. Gampang nggak ada. Artinya. Apa prestasinya gitu kira-kira ya. Kalau prestasi nanti terlalu menyinggung. Oke. Anggap aja apa sih gitu. Polisi apa yang sudah kamu. Kompetensi. Kompetensi bisa kita tanyakan. Nah. Akhirnya orang berkesimpulan. Jangan-jangan ini ada hajatan politikan begitu akhirnya. Ya. Mempersiapkan. Karena ada PKB tandingan. Nah inilah kita kasihkan dia senjatanya ya. Oke. Senjata politik sebagai menteri. Oke. Nah nanti boleh digerakkan, digoyangkan, digoyang lagi. Nah. Saya minta nih para praktisi hukum. Tolonglah kita jaga, kita kawal. Republik ini jangan mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan. Kalau saya menganggap kita harus cermat melihatnya. Para ahli tata negara. Juga ahli hukum gitu. Coba kawal terus ini. Oke. Kalau sampai arahnya ke sana. Berarti memang. Sebagai orang yang mengangkat itu dengan tujuan itu. Kualitas. Bagai manusia. Kualitas kebudayaannya sebagai negarawan. Sangat rendah. Oke. Saya mau garis baik. Kualitas kebudayaan sangat rendah. Apakah karena kualitas kebudayaan sangat rendah ini. Sehingga kita kan pernah melihat nih Mas Heros. Prof. Sukidi menulis Masyafeli Jawa. Apakah kira-kira seperti itu? Ada yang bilang Bu Afsani lebih dari Masyafeli. Oke. Jangan Masyafeli malah berguru. Ada yang guyo juga begitu. Jadi apakah kira-kira Mas Heros bisa jelaskan gak itu? Masyafeli Jawa. Nanti gini-gini. Ada yang bilang. Kalau nggak salah Mas Bahlil ya. Ngomongnya Raja Jawa. Tapi sebelumnya kan juga pernah Prof. Sukidi menulis Masyafeli Jawa. Itu apa maksudnya Mas Heros? Ya mengalahkan segala cara. Oke. Untuk mencapai tujuan keberhasilan politiknya. Halal melakukan segala cara. Mungkin itu garis besarnya ya. Berarti kalau begitu orang itu tidak berbudaya? Ya bukan hanya berbudaya. It's a crime. Oke. Itu udah jauh lagi tuh. Bukan hanya berbudaya. It's a crime. Oke. It's a crime. Oke. It's a criminal. Criminal ya. Jadi dalam konteks itu saya kembali kepada masalah Raja-Raja ini. Oke Raja. Gini. Saya kok yakin tuh waktu dibilang Raja Jawa, Raja Jawa gitu. Bah Lili yang ngomong. Ya. Kayaknya Mas Sultan tuh ya. Sultan ke-10 Jogja tuh pasti. Karapnya opo cahaya gitu kan. Jangan dikira. Kan konotasi Raja Jawa tuh pasti jelek. Gara-gara ungkapan itu ya. Gara-gara ungkapan itu ya. Gara-gara ungkapan itu. Oh ya jangan macem-macem loh. Oh ya Raja Jawa ini bisa kacau gitu agak gitu ya. Jadi seolah-olah bengis. Bengis. Seolah-olah. Sadis. Sadis. Seolah-olah ahli sprindik gitu. Kan semuanya semuanya. Iya. Iya. Ya mungkin aja Mas Bahlil tuh tidak bermaksud begitu. Karena mungkin dia terlalu orangnya sangat nyeplos gitu ya. Oke. Tapi satu hal yang mengapa. Nah yang menarik itu. Oke. Mengapa Mas Bahlil bisa ngomong begitu. Iya. Karena dia setiap hari dia mungkin merasakan hawa itu. Iya kan. Iya kan dia sampai bilang bahaya nih kalau kita gak ikut Raja Jawa. Bahaya dia bilang. Dia mengeluarkan kalimat itu karena kata hati dia mengatakan. Oke. Bahaya lo ngomong ya. Lo kan tiap hari digituin sama si Raja ini gitu kan. Oke. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi menurut saya memang harus mulai lah. Gini deh contohnya banyak orang yang melihat azaz kelayakan dan kepatutan menjadi masalah sekarang. Oke. Iya. Ini menjadi satu standar. Contohnya nih. Kelayakan dan kepatutan Bobby dan istrinya menguasai ini tambang di sana. Kasus blok medan. Iya blok medan itu. Iya. Menguasai. Tentang juga bagaimana alasan jet-jet ini hanya karena katanya istrinya si Kaisang itu lagi hamil. Berapa juta orang hamil di Indonesia gitu. Harus pakai jet semua. Karena itu. Itu juga satu azaz kelayakan dan kepatutan. Oke. Jadi kalau umumnya azaz kelayakan dan kepatutan gak ada. Pijakan gak moral gak ada. Ya buat apa kayak negara hukum. Gak usah. Negara hukum tanpa pijakan moral. Dan kepatutan dan kelayakan. Ya buat apa gitu. Itu etika kan ya. Nah jadi maksud saya gini loh. Ayo kita bantu nih keluarganya Pak Jokowi. Supaya nanti di akhir jabatannya ya bisa tenang. Nah buktikan sekarang mengenai Blok Medan itu buka dong. Dibuka publik ya. Iya karena itu kan disinyalir bahwa Kahian Ayu itu kan terlibat di sana kan. Ada dugaan dan Bobi masalah Blok Medan itu pemberian iup tambang kepada anak presiden. Itu kan bisa aja fitnah bisa enggak kan. Oke. Buktikan dong itu. Siapa yang harus dibuktikan? Loh dia dong. Si Kahian ya sama Bobi. Loh dia dong. Iya dong. Atau siapalah. Oke. Yang memfitnah penjarahan. Jadi Kahian sama Bobi harus buktikan bahwa tidak begitu. Iya dong. Dari rakyat juga pasti percaya. Kalau di penerbangan seperti sekarang. Kalau dia diam seperti sekarang. Ya orang bilang. Oke. Ya tuh. Apalagi kakaknya kan mau naik jadi wapres. Oke. Kayaknya kok enggak layak ya gitu loh. Nah sih tambah kacau di Indonesia kalau begini wapresnya ini. Kan gitu kan bisa gitu. Kasian kan. Ya. Padahal enggak benar umapnya gitu. Oh ternyata ijasanya jenuin. Ternyata dia enggak pernah ngomong di Fufufafa gitu. Ternyata dia enggak pernah gini enggak betul. Kan enggak benar kan semuanya itu. Tapi gimana kalau sebaliknya. Oke. Nah itu yang sebetulnya kita ini harus konsentrasi ke sana lah. Jangan dimeme-meme gitu ya. Oke. Terus apa ngeledek ini gledek itu. Buktikan itu. Terus berhentinya semua. Ya tanyakan aja sama yang nanya. Jadi berarti yang harus buktikan Gibran. Misalnya kalau dia dituduh ya. Itu kan ada akun ya. Ya ya ya. Dan di dalam akun itu dia membicarakan atau dia mengungkapkan hal-hal yang tidak layak secara moral ya. Kata-kata yang kasar, menghina Pak Prabowo, menghina keluarga Pak Prabowo dan ada lagi. Pokoknya kata-kata yang tidak layak lah sebagai seorang yang dewasa gitu ya. Menurut Mas Eros, apakah kata-kata yang seperti itu kalau menurut Mas Eros, itu menandakan bahwa, kalau benar ya, lagi-lagi kalau benar kata-kata itu, apakah menandakan bahwa anak ini memang secara kualitas kebudayaan memang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai Pak Prabowo Presiden? Kalau memang bersuara begitu, bukan hanya tidak layak lagi. Oke. Amit-amit jabang bayi itu yang paling cocok, jangan sampai dia dilantik. Gitu loh ya. Oke. Tapi kalau dia tidak gimana? Nah, untuk membuktikan itu ada loh alih-alih yang berani mempertaruhkan itu ya. Ada kok tuh yang, kan pada muncul tuh semua. Ya, alih IT ya? Ya, tangkepkan aja dong. Coba gelar pengadilan, ya tau? Oke. Buktikan. Dan mereka juga sanggup kok membawa bukti-bukti. Nah, Mas Gibran, ayo bawa bukti-bukti juga, kan enak kita ya kan? Oke. Jadi bukan hanya omongan seleweran yang enggak-enggak. Ayo buktikan. Nah, yang saya khawatir, gitu kan, kok kenapa sih tiba-tiba yang katanya nih, Oke. Oh, ketangkep dipik, begini-gini, lagi gini-gini. Desas, 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 desas. Kok negara dibiarkan dalam suasana desas, desas, desas. Terus membicarakan bukan seorang Abraham sangat loh ya. Ya, wakil presiden ini. Atau seorang, enggak penting. Tidak penting kita juga. Calon wakil presiden. Oke. Dan it's dangerous kalau tidak ada klarifikasi. Oke. Jadi jangan juga, pokoknya Gibran enggak. Oke, kan kita ini udah katanya, katanya, pilihan rakyat. Walaupun pilihannya juga masih dipertanyakan. Iya. Kan semua ini masih dipertanyakan tuh ya. Contohnya seluruh apa yang dikerjakan harus di-audit juga ya. Oke. Contohnya nih, seratus berapa, 90 tahun gitu kan. IKS. Terus pemberian juga bagaimana lahannya, apa semuanya. Kalau Pak Prabowo, begitu dia menjawab tidak berani meng-audit, kita akan mengatakan, ya ini sih sama aja. Kan itu jangan dong ya. Prestasi Prabowo hanya akan ditentukan. Oke. Dengan berani dia tidak melakukan auditing terhadap semua yang sudah dilakukan, kebijakan yang sudah pernah dilakukan. Di-audit loh ya. Secara hukum, secara politik, secara ekonomi. Di-audit semua. Nah, kita baru kelihatan semuanya itu. Blueprint apa, kayak apa nih ya. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo membiarkan, saya khawatir ya. Dia akan menjadi presiden yang sangat tercelah. Kenapa? Karena pasti tidak akan bisa bikin prestasi. Karena prestasi yang paling utama di Tunggu Rakyat adalah satu, memberantas korupsi dalam pidato dia, itu membuka-buka-buka gitu. Kalau Pak Prabowo betul begitu, saya yakin rakyat akan mendukung dia seribu satu persen. Bukan hanya seratus persen. Oke. Ya, artinya apa? Kita pertanyakan. Juga satunya, saya akan tanyakan Mas Prabowo, coba dong dicek lagi. Apa sih alasan si Bapak ini ngasih laisen batu bara ke si ini? Ya. Nickel ke si ini? Ya. Bagaimana pelaksanaan yang diperintahkan di Undang-Undang Dasar Partima? Sesuai nggak? Sesuai nggak untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya, dan seterusnya, dan seterusnya? Kok ini kesejahteraan segelintir orang? Oke. Nah, coba itu dipersoalkan. Saya kok yakin, Pak Prabowo ini, tidak usah takutlah sama naga sembilan. Itu bisa diciptakan naga seratus kalau perlu. Kalau betul-betul dia menjalankan apa yang dia pidatukan. Jangan kamu korupsi. Kita buat as korupsi. Kita harus jadi pelopor. Geriner harus jadi pelopor. Kalau itu betul dilakukan, saya yakin tidak ada orang-orang seperti itu. Jadi, menurut Mas Heros, nggak usah takut sama naga sembilan. Nggak usah takut dengan oligarki. Lalu saya. Mereka besar karena dibesarkan kok. Pertanyaan saya. Ada nggak yang real entrepreneur? Secara burni gitu kan. Semuanya fasilitas kok. Ya, mungkin kalau jarum, udang garam, itu memang dari awal ya. Tapi yang lain. Semua besar karena difasilitasi oleh kekuasaan. Ya. Oke. Berapa persen yang seperti itu? Harus kita pertanyakan kepada Pak Prabowo ya kan. Anda mau jadi presiden yang dipercaya rakyat. Gampang kok. Penuhin aja permintaan rakyat. Rakyat nggak suka semua orang-orang koruptor-koruptor ini ya. Tegakan kalau perlu, walaupun mungkin tidak se-ekstrim, paling tidak ngikutin lah apa yang sudah dilakukan di Cina sama di Singapura gitu ya. Oke. Tapi kalau umumannya, ya gimana? Semuanya harus dibuktikan dulu lewat pengadilan. Pengadilannya sudah diatur semua. Mana bisa terbukti? Jadi, kalau kita harus kehidupan berkonstitusi, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah dibeli sepenuhnya oleh kaum Moldekar, sehingga kita berdiri, berjalan di atas konstitusi itu, atas konstitusi yang diajarkan oleh para pendiri republik, kondimfander kita. Nah, itu kan pilihannya dari Pak Prabowo nih sekarang. Kalau Pak Prabowo melakukan mengenyamanan terbenar-benar untuk kehidupan berkonstitusi, yang konstitusinya sudah dibuat sedipinan oleh kaum Moldekar, kita harus berjalan di konstitusi itu, itu bukan konstitusi yang dikehendaki oleh para pendiri republik. Gak ada itu yang namanya pendiri republik mengatakan bahwa anaknya harus punya ini, punya itu gitu. Harus bisa seenaknya aja. Oke, oke. Menarik nih apa yang disampaikan Mas Eros tadi, saya menangkap tentang Prabowo. Berarti, kalau Prabowo memang konsisten, sebagai negarawan yang anti korupsi, maka dia berani juga, kalau misalnya, benar dasas-dasus, lagi-lagi nih, benar dasas-dasus, dugaan-dugaan, korupsi yang terjadi di lingkaran keluarga Jokowi, maka dia juga harus mampu menyatakan itu ya, bahwa sidik. Ya, kalau gak mampu, kan dia tahu nasibnya. Oke. Mau seperti ini nasibnya, jadi cemoh ya. Dan satu, saya ingat kepada Mas Prabowo ya, saya kenal keluarganya, dia keluarga decent. Oke. Bapaknya juga selalu coba ya, mengatakan, dia bilang, 30 persen kebocoran, kebocoran, kebocoran itu kan. Dari dulu kan sudah selalu menggunakan. Nah, sekarang anaknya nih, ayo, laksanakan amanat Bapakmu itu. Jangan ada lagi kebocoran. Kan gitu ya. Kalau gak ya, bukan hanya di marah rakyat, di marah arwah Bapaknya, leluhurnya, dan semuanya. Kok saya yakin ya, kita harus dong memberikan ruang. Iya. Ya. Satu, ruang kepercayaan dulu. Oke. Sebaiknya kita percaya dulu, ayo Pas Prabowo, kita bantulah gitu ya. Kok maunya alat Anda kehilangan naga sembilan, kita bisa gantikanlah naga lima belas. Oke. Lima belas naga. Itu banyak kok teman-teman yang siap gitu ya. Iya. Yang bisa lebih baik ya. Iya, pasti lebih baik. Iya. Dan juga satu, saya juga sudah sangat bersyukur, saya juga tahu lah kayak, keluarganya Mas Asim ya, saya juga dekat, sudah dididik ya. Pokoknya nanti kalau Pak D begini, jangan begini-begini. Nah, itu yang mengembirakan saya. Oke. Sehingga mudah-mudahan praktek-praktek itu bisa nanti terini ya. Oke. Nah, makanya konsentrasinya satu ajalah ya. Ayo kita bantu bersama negara ini betul-betul jadi bersih. Oke. Kalau sapu itu bernama Prabowo, ayo kita dukung rame-rame. Iya. Tapi kalau dia masuk ke istana, bawa sepapu kotor juga, kita bilang, yaudah, paling enggak saya ikutin kata seniman aja, kata-kata butet, asu, ya gitu. Gak bisa lain, gak bisa lain, cuman kayak gitu. Kayak-kira gitu. Mas Eros, ya. Menarik, aku mau kembali ini, semakin menarik di apa ini sama Mas Eros. Kita bicara tentang, Raja Jawa tadi, Mas Eros bilang, seharusnya konotasi Raja Jawa itu, tidak selalu dikonotasikan, bengis, sadis, tapi ada juga Raja-Raja Jawa yang baik hati kan. Mungkin yang dipersepsikan orang itu, Mangkurat ya. Mangkurat. Yang bengis ya. Tapi kenapa Jokowi memakai baju Jawa, bajunya Mangkurat selalu? Kira-kira bisa enggak Mas Eros jelaskan? Saya tidak perlu jelaskan, Bahlil sudah menjelaskan dengan baik. Kan yang dimaksud, yang begitu itu kan ya Pak Jokowi, menurut saya. Itu Bahlil yang bilang loh ya. Jadi saya hanya membantu sebagai penerjemahannya Mas Bahlil yang belum diangkat ini. Saya bilang, Pak Mas Bahlil, Anda sudah merumuskan dengan baik. Apa yang dimaksud Raja Jawa? Apa yang dimaksud Raja Jawa? Tidak lain adalah bos Anda Jokowi. Gitu kan. Pilihan kuperatur negatif yang menempel di Raja Jawa yang dimaksud, sudah terwakili oleh yang namanya Jokowi. Jadi kalau mau tanya, seperti apa sih gambaran Raja Jawa yang jelek, menurut Bahlil ya Jokowi. Menurut saya, kenapa? Bahasa dia kan begitu, hati-hati sama ini barang ini. Artinya kan barang ini kan Pak Jokowi itu. Kecuali saya ngada-ngada, ya baru ada yang baru ya saya cari rumusan yang benar ya. Kalau sudah Mas, Bahlil sudah merumuskan, buat apa lagi saya merumuskan gitu. Jadi enggak perlu Mas Eros ya? Enggak perlu. Oke, kalau begitu saya mau tanya nih, sebagai budayawan di Seniman, ada enggak pikiran Mas Eros ketika diucapkan itu bahwa Raja Jawa, ada semacam ketersinggungan, ini kok Raja Jawa sepertinya dipersonifikasikan, seperti bengis, sadis, ada enggak perlu terlintas dalam pikiran Mas Eros? Dia itu terlalu kecil untuk memikirkan diri saya sendiri gitu ya. Saya sedih melihat Golkar itu aja. Oh, oke. Sedih aja. Kenapa Mas Eros? Kok bisa seperti ini gitu ya? Seperti ini ya gimana? Maksudnya kok bisa sampai seorang ketua lembaga politik yang terbesar, sangat besar di Indonesia mengucapkan kata-kata yang sangat dia tidak pahami. Ya kan? Raja Jawa itu kan apa sih yang dimaksud kalau bicara Raja Jawa sesungguhnya? Kan banyak. Oke. Ada catat-catat sejarahnya. Oke. Raja Jawa, berjakan Raja itu, Raja mana aja deh? Ya, Sulawesi juga. Sulawesi banyak juga yang ini. Tapi juga tidak semuanya seperti itu. Bahkan Raja itu simbol kearifan harusnya. Harusnya ya? Lebih, lebih diposisikan sebagai kalau Raja Jawa yang lebih juga lebih terlalu feudalistik itu memang wakil dari Tuhan. Sehingga dia harus mewakili yang namanya sifat ketuhanan yang lebih menyinari pencerahan, kemamuran, ke ini dan kebijakan dan seterusnya. Bukan yang seperti Sprindic Boy itu. Ya kan? Nah, jadi kalau saya melihat ini, Anda kan nanya, Mas Eros sedih nggak? Saya begitu... Sulawesi sudah maafkan. Karena yang bicara Pak Bahlilu, saya maafkan. Karena Mas Eros ngerti bahwa dia nggak ngerti tentang Raja Jawa? Iya dong. Saya kan nggak wajib menghukum seseorang yang tidak paham, yang tidak mengerti. Yang saya sedih, yang saya sedih, kok dibiarkan ya seseorang yang begitu ngomongnya di panggung seperti itu. Jadi kan, ini kan siapa yang salah nih? Oke. Yang ngomong apa yang memposisikan orang ini, kan gitu. Oke, oke. Gitu? Jadi, yang pasti yang memberikan panggung itu adalah kualitasnya seomongan itu. Jadi maksud saya ya, ya begitulah kelasnya gitu. Artinya gimana? Sebetulnya apa ya? Kebingungan yang sekarang dilakukan orang pertanyaan-pertanyaan begitu banyak ini, ya kan? Sekarang menunjukkan ya, bahwa siapa sih Jokowi sesungguhnya? Kan begitu. Kan jadi mempermudah membacanya. Bahwasannya ini orang ini sebetulnya bener nggak sih? Cinta Indonesia apa cinta sama hayalan-hayalan tentang dirinya. Sebagai yang tadi pakai topi tadi. Sebetulnya itu kan... Jawa, Raja Jawa, Mangkurat. Sebetulnya itu kan satu cerminan ya. Dengan dipakai itu kan sebetulnya ya. Ngapain juga perkawin dengan ke negaraan. Itu ada kelihatan semua ya. Sebetulnya ingin menjadi gitu. Tapi sayangnya kok negara republik gitu. Mungkin gitu ya. Waduh, ini kalau bisa saya ganti kerajaan, saya ganti. Mas Eros, saya mau pertahit nih. Mas Eros ini kan betul-betul budayawan nih. Kenapa Pak Jokowi itu tidak memakai kostum Raja Jawa yang mencerminkan Raja Jawa yang arif penuh kemanusiaan? Kan tadi masih harus bilang ada Raja Jawa juga yang betul-betul baik, humanis dan... Kenapa bukan Raja Jawa itu yang dia contohkan pakaiannya? Pertanyaan saya, kenapa harus pakai Raja sih? Oh, itu ya. Raja sesungguhnya itu Dewa yang paling sakti itu Punokawan. Oke. Dia adalah perwayangan kita. Semar itu yang paling sakti. Kenapa harus pakai Dursasana? Atau mengerikan itu ya. Oke. Atau pakai siapalah. Oke. Pakai figurnya Raja Kurawa atau Raja Sina. Kenapa enggak pakai lambang yang lebih tinggi? Kerayat aja jelas, tapi di dalam dan isinya bobotnya itu bobot Dewa di Punokawan itu kan. Jawa dia pakai apa? Ini biasa aja. Oke. Kenapa harus pakai ondel-ondel gitu? Iya kan? Kalau saya melihat itu kan kayak bineka tunggal dika kan jadi semuanya sebuah simbolik. Itu kan? Oke. Setiap 17 kususun pakaiannya lihat aja ya kalau bergatung macem-macem gitu ya. Itu mungkin yang senang tukang salon kali ya. Tuh saya udah bayangin tuh dua jam sebelumnya pasti udah pada dandan semua tuh ya. Padahal yang dimasukkan itu kan menjiwai jiwa binekanya itu ya. Jadi berarti yang ditampilkan Pak Jokowi ini hanya simbolik ya. Kebinekan tugas IKN simbolik. Bukan substansi. Bukan substansi. Nah bukannya kalau memang yang yang substansial gitu ya. Kan tidak mungkin lah menonjolkan berapa orang tuh yang pada nampang di IKN. Itu kan sama sekali merusak yang namanya semangat kebinekaan. Karena satu ras itu ya kelihatan semua kan ya yang terlalu ditonjolkan. Dan dia berkelompok disitu. Kasian dong. Kasian teman-teman saya-cadis yang gak berdosa ya. Mereka tuh Republikan banyak loh negeri ini loh. Saya banyak kok teman-teman Tionghoi yang lebih nasionalis. Daripada mereka? Ya. Jangan hanya gara-gara orang-orang yang seraka-seraka itu yang mereka dicap semua anggap aseng semua dianggap benar. Jangan dong. Kita harus jelas-jelas si ini, si itu, si ini catatnya nama-namanya gitu ya. Jangan pakai nama suku dong. Ras, jangan dong. Itu, nah kalau memang dia cinta itu jangan pancing masyarakat berpikir begitu. Sehingga lahirah kata-kata aseng itu karena diprovoke begitu terus ya. Contohnya dalam acara kenegaraan di mana Paus datang wah mereka juga kamu ngelomor itu dijadikan kayak tamu spesial. Jadi orang nanya ini gimana ya gitu kenapa enggak seorang kiai atau seorang arif bijaksana seorang inteleksual yang dihadapkan ya kepada Paus. Kepada Paus Paulus. Tapi Kenapa para naga yang dihadapkan? Ya kok enggak begitu gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan ya. Oke, oke. Jadi sebetulnya paham gak sih gitu Pak Jauh gimana sih gitu memberi contoh semua orang bahwa yang namanya pembangun Republik ini wah Republik yang akan datang Republik yang apa itu ibu kotanya disana gitu ya inilah para pahlawat ya. Itu kan selalu di pojokan selalu digiring kesana kan orang berpikir dengan foto-foto yang ada apa tidak ada pelajaran mengenai fotologi gitu ya. Jadi menurut Mas Eros selama pemerintahan Jokowi ini ada peradaban yang dirusak? Ya sangat. terhadapan berkonstitusi Oke. Peradaban yang namanya berkebudaya dan berkepribadian ya. Contohnya gini saya sendiri maaf ya ya ini mungkin maaf ya Sandiago mungkin kita berbeda Oke. Orang kita baca sajak itu kan yang pantun serata luar biasa ya kalimat-kalimat itu sebenarnya jadi resapan kita baru ngomong udah cakep ini kemohon apa ya sedih gitu ya Iya, iya, iya. Belum lagi apa yang namanya diupacara kenegara yang seperti itu yang semuanya kan kalau siap upacara kenegara kan semua negara gitu ya menunjukkan keagungan ini enggak jogetan anak kecil nyanyi gitu kan saya cuma apa ini republik enggak ngerti gitu kan kayak gitu loh Jadi bukan berarti harus baris-baris, tidak. Tapi yang namanya satu, pengertian perayaan itu harus dikaitkan dengan penjiwaan makna kemerdekaan. Maknanya ya? Iya. Jadi bukan hore-hore dapat lotre gitu, bukan. Bukan seremoninya ya? Bukan. Makanya rusak semuanya itu seperti ini. Contohnya nih, di tentara, di polisi juga itu ada kejenjangan. Oke, ada jenjang ya? Iya. Tiba-tiba angkatannya langsung cek. Jadi kapolri? Angkatan satu-satunya dilewatin. Ini kan merusak peradaban dong. Itu termasuk merusak peradaban? Iya dong. Bagaimana kita ada sustenabilitas dalam kontek, membangun yang namanya kejenjangan aja dirusak. Kemudian juga, hal yang sudah tidak pantas. Orang belum matang dipaksakan. Sedangkan apa? Buah itu biarkanlah matang dulu. Jangan selalu diperm gitu kan juga gak enak. Harus ada juga banyak peradaban yang memang tanpa sadar. Contohnya begini. Saya orang gak percaya. Saya belajar di Jepang, dari Jerman. Dia hancur di dunia, peran dunia kedua. Dan hanya dalam 20 tahun, dia kuasa lagi dunia. Kenapa? Karena human resourcesnya tinggi. Kan ini ya kualitasnya ya. Jadi human capital mereka tuh bagus. Sekarang, katanya kita mau Indonesia emas. Human capital kita gimana? Dengan 78. Apa itu? IQ-nya gitu, cuma segitu. Sekolahnya juga. Nanti ada satu peradaban yang rusak nih. Ada yang namanya, kan kita paling gak suka katanya ajaran komunis ya. Oke. Kan pertentangan kelas yang paling mendasarkan. Oke. Nah ini kan terjadi pertentangan kelas by design. Nanti 5% anak-anak yang orang hebat ini menguasai seluruh bangunan peradaban masa depan. Mudah ekonominya, sosial, teknologi. Semua dikuasainya anak-anak 5% ini. Oke. Ini ya raya jelata yang harus ikut semuanya ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa punya apa-apa lagi kesalahan. Semuanya sudah terkonsentrasi di sini. Ini by design. Ini kan design peradaban yang tidak bagus menurut saya. Oke. Jadi, lihat sekarang sekolah-sekolah yang dibangun ya. Liberalisasi lembaga pendidikan yang mengerikan buat saya gitu ya. Itu termasuk merusak peradaban. Iya. Karena apa? Terjadi satu gitu. Yang namanya pemiskinan strukturalnya kayak gini. Oke. Jadi kemiskinan gak usah takut. Itu kenicayaan. Kemiskinan itu kenicayaan. Tapi pemiskinan. Itu beda-beda lagi. Itu design. Design ya. Jadi yang saya tidak takut sama dengan kemiskinan. Karena kemiskinan masih bisa kita berantas dengan apa? Dengan memberantas pemiskinan. Tapi kalau pemiskinan itu sudah diinikan. Contohnya nih ya. Dengan makan gratis. Oke kita perlu anak-anak itu gisi. Tapi biar pergi siapa bodoh gimana? Gak sekolahnya gak jelas. Coba sekarang. Bagaimana seorang anak tukang bajak apa becak? Ya gitu ya. Atau pegang rendahan. Suruh masuk gajah mana. Emangnya gratis? Atau sekolah ada lah. Sekolah yang suasana. Minimal 40-50 juta. Mau merampok dari mana mereka? Oke oke. Nah ini kan satu bagaimana yang namanya culture policy itu penting. Gak usahnya mengatur. Contohnya gini. Kita lihat sekarang semuanya serba tentang how to get money as food as possible. Oke. Kalau di sana kenapa di negara yang sudah bagus berkembang gitu ya. Ada teater di subsidi, ada musik eksperimental di subsidi, film di subsidi, literatur di subsidi, sekolah di subsidi, dan semua ada subsidinya itu. Oke. Sekarang subsidi di cut-cutin semua. Yang katanya kita ini akan membangun Indonesia emas. Tapi bagaimana human capital itu diperlakukan gitu kan sangat mengerikan. Jadi maaf aja saya gak percaya. Oke. Jadi kepada Pak Jokowi sudah lah ya. Saya kok saja berpesan. Ini kata orang Jawa loh Pak Jokowi. Enough is enough. Gitu ya. Sudahlah. Masya. Apapun. Jadi ya. Sudah ya. Sudah ya kita gak usah jelek-jelekin lagi. Masya Ros ini saya mau menarik nih. Merusak peradaban. Apakah proses misalnya yang dipaksakan ya. Misalnya kemarin lewat MK akhirnya bisa memaksakan Gibran masuk menjadi cawapres. Kemudian kemarin dicoba lagi tuh. Ya. Lewat MA. Menganulir supaya Kaisan bisa masuk jadi calon gubernur. Apakah itu termasuk proses-proses yang merusak peradaban? Saya balik bertanya. Itu dengan beradab tidak? Kita aja. Oke. Kalau tidak beradab berarti merusak peradaban. Oke. Iya. Menarik. Tidak beradab dalam konteks kehidupan berkonstitusi yang beradab. Bukan gitu kan. Iya toh. Iya. Imposing. Power abuse kan terada di situ. Itu kan tidak mau. Jadi kalau bicara soal peradaban. Dalam konteks itu. Tindakan seperti itu beradab tidak. Oke. Kalau Anda bilang beradab ya. Ya sudah itu berarti ya peradab aja bagus. Oke. Tapi kalau dibilang. Tidak beradab. Tidak beradab. Wah ini merusak peradaban. Jadi sebetulnya yang paling sebetulnya ditugaskan seorang negarawa. Oke. Kepala negara oleh kita sebagai rakyat. Membangun peradaban. Hmm. Sebagai mana diamanatkan oleh para pendiri publik. Dan amanat undang-undang dasar 45. Yang berpijak pada padang hidup dan lain-lainnya Pancasila. Itu yang diharapkan. Nah sekarang pertanyaannya. Oke. Ya. Peradaban dibangun ke sana atau peninggalkan itu. Kalau menurut saya. Oke. Peradaban yang dibangun ini sekarang. Cucu lebih cenderung. Peradaban yang meninggalkan amanat itu. Oke. Nah sehingga menurut saya. Memang pembangunan ini. Bukan pembangunan yang beradab. Sebagai mana adab yang diamanatkan oleh para pendiri publik. Dan konstitusi kita. Oke. Jelas ya netizen bahwa berarti ada yang hilang dari rejim sekarang ini. Yaitu merusak peradaban. Nah itu harus diperlengjawabkan. Ya. Merusak peradaban. Dan menurunkan kualitas kebudayaan. Itu yang saya bisa garis bawah dari Mas Eros Nyarot. Sehingga kita harus terus mengoreksi. Mengkritisi pemerintahan ini. Agar supaya peradaban kita tidak semakin rusak. Dan kualitas kebudayaan kita juga tidak semakin rusak. Tapi tidak dengan kebencian. Tapi dengan kepastian. Dengan kepastian. Bahwa memang hal ini perlu dikoreksi. Dan keadilan perlu ditegakkan. Oh. Itu aja. Terima kasih Mas Eros. Apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan orang. Menuntun kita semua. Agar mereka bisa melihat. Bahwa masih ada harapan di peradaban kita. Masih ada harapan di kebudayaan kita. Untuk ditegakkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.